Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ketemu sama gue lagi, Andrei Lianica. Kali ini gue seneng banget nih ngeliat motor ini secara langsung. Lo tau kan motor apaan kayak ginian? Motor keren banget, harganya juga keren, image-nya juga wow banget sih, fenomenal, 4 silinder, 250 cc. Dan ini motor yang memang difavoritkan para rider smoget ya. Rider smoget justru pada beralihnya ke motor kayak ginian. Gue gak nge-review dan gue gak mau macem-macemin ini motor, gue cuma pengen ngeliat detailnya aja. Dan gue pengen kasih tau ke kalian, detailnya motor ini sekeren apa sih kalau misalkan gue liat secara langsung. Dan inilah kesempatan gue, disinilah kesempatan gue untuk ngeliat motor ini secara langsung. Dan nanti suara kenalpotnya udah diganti, pengen kita dengerin suara kenalpotnya kayak gimana di part kedua deh kalau suara kenalpotnya. Sekarang gue pengen bener-bener pengen ngeliat secara detail, pengen gue dudukin, pengen gue, aduh pengen gue peluk-peluk deh pokoknya. Lo liat aja video gue mudah-mudahan terhibur dengan motor Kawasaki ZX25R ini. Oke? Cek di saat video gue. Oke, sahabat gue pengen mulai dari catnya dulu deh. Ini gimana sih dipegangnya nih motor fenomenal ini menurut gue ya. Gue pegang deh. Wih, asli. Mulus banget ini, lebih mulus dari paha nih. Pokoknya keren lah. Tapi ini bukan sticker ya, sahabat ya. Tulisan Kawasaki-nya. Ini emang terhubung langsung sama bodi si tangki ini. Dan kayak di sticker-in, abis itu dipernis sama dia. Jadi nggak bisa ngeletek. Kalau di sini, ini juga sama. Ih, enak banget pegang catnya. Terus gue pengen coba deh pegang joknya. Ini lumayan empuk sih. Nanti coba deh gue dudukin. Lumayan empuk. Oke. Buat si penumpang yang dibonceng juga. Oke. Keren. Bagus lah. Nulus lah ini. Abis itu, ke sini. Ini sticker ya, sahabat ya. Dan ini juga sticker stripping-nya. Tapi, so far sih kayaknya yahut banget sih. Terus di sini juga ada semacam lubang edara gitu. Gue waktu itu nge-review, bukan nge-review ya. Bikin konten tentang Z-Egg ini cuma ngeliat di foto-fotonya aja. Cuma ngeliat bentuk aslinya dan gue pegang-pegang. Keren banget. Abis itu di sini, bahan fiber-nya, bahan trin-nya ya. Ini kayaknya kualitas banget. Keren lah pokoknya. Terus, rangka. Gila, gokil ini. Gue sentuh-sentuh gini. Bodo amat lah gue dibilang norak. Kayak apa, kek? Ini biarpun berdebu, tetep gue pegang-pegang. Keren, asli. Terus, bagian cat mesinnya kualitas banget sih. Ini bener-bener oke lah. Kawasaki. Sekali lagi, ini di stripping bagian bawahnya, ini sticker. Dan ini bukan variasi ya. Ini pelindung juga supaya misalkan ada benturan atau serempetan. Atau bahkan jatuh. Ini bisa melindungi si bodi motornya. Keren banget pelindungnya. Terus, di bagian sini ada semacam lubang udara lagi. Ini bahannya trim juga. Keren banget lah bahan-bahan plastiknya. Sambungan-sambungannya semua, presisi, lampunya. Dan semua ini sticker atau stripping ya. Kalau misalkan kalian yang punya motor kayak gini yang bosen, strippingnya bisa diganti. Ini juga stripping, wih. Gile. Nelus banget bodinya. Gile. Enak banget nih dipegangnya. Mantap lah. Yahut lah ini motor. Keren banget. Kalau gue lihat lagi dari sini, lampunya. Aduh, udah nggak usah dibahas-bahas deh ini. Pokoknya gue pengen nikmatin. Keren banget. Ini EBS-nya. Cuma udah diganti nih. Dimodifikasi sedemikian rupa. Pakai Brembo ya dia. Kita lihat masuk ke kolong sini nih. Sahabat radiatornya. Wih. Gokil. Dan inilah. Pipa knalpot yang memang terlihat seperti ini ya. Empat silinder. Keren banget. Keren, keren, keren. Pelletnya. Ini juga ada stickernya. Ini kalau mau ganti ban hati-hati juga nih. Takutnya stickernya main asal-asalan aja tukang bannya. Harus di tempat yang khusus. Wih. Gile, 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 gile. Oke. Kita ke bagian belakang yuk, sahabat yuk. Oke, sahabat. Kita ke bagian bodi sini nih. Belakang. Ininya seksi banget sih. Nyentrik. Asli ini. Keren banget ya. Lampu belakangnya. Semua pokoknya bagiannya gue sentuh. Nah, ini ada bahan-bahan plastik atau kayak bahan door trim gitu. Keren banget. Terus, ini juga sparkboardnya dicopot nih. Gampang nyentrik lah. Tambah nyentrik. Capnya ini masih pakai sticker ya. Tulisan 250-nya. Ada kunci di sini. Lalu. Footstep. Buat penumpang belakang. Gokil, gile. Bahan ini benar-benar keren. Ini nyambung nih. Kesini nih, sahabat. Stalian pelindung cipratan-ciperatan air lah. Atau kotoran. Terus, rantainya. Rantainya. Gear-nya gile-gile. Benar. Arm-nya. Gokil lah. Ini motor. Asli. Semuanya gue pegang-pegangin, sahabat. Bodo amat lah. Gue kagum banget sama motor ini. Nora sih jatoh-jatohnya. Dibiarin lah. Dan ini udah diganti juga nih. Pakai Brembo ya dia. Terus. Pokoknya dimodifikasi lah. Sama yang punya. Selangnya juga. Beberapa part-partnya juga udah diganti. Sof-nya. Terus. Ini. Keren banget ini. Udah diganti juga nih. Pakai Aco Sato. Lalu di sebelah sini. Juga sama. Udah diganti. Yang aftermarket. Ya. You know lah. Kalau misalkan. Orang kaya kayak ginilah. Motornya di. Modifikasi. Keren banget. Handle. Stangnya. Nyaman. Empuk. Di pencet-pencet gini. Karetnya oke. Bar endnya. Lampai berdebu. Tangan gue. Nggak apa-apalah. Keren banget. Asli nyentrik. Speedometernya. Cuma simple sih. Seperti ini aja. Sama seperti Kawasaki. Keluaran yang lainnya ya. Cuma belum gue nyalain nih. Nanti. Abis inilah. Gue coba pakein izin gue nyalain. Di part berikutnya. Oke. Gue coba dudukin nih sahabat. Kira-kira. Gue pantas nggak sih naik motor kayak ginian. Body gue. 170-an. Atau 169. Berat. 60 atau 65. Kira-kira cocok nggak sih naik motor kayak ginian. Cek this out lagi sahabat. Video gue. Yuk. Oke sahabat. Gue ada di atas motor nih. Perasaan gue seneng banget. Walaupun cuma dudukin doang. Nggak memiliki dan nggak nyalain. Dan nggak. Bawa nih motor. Enak banget. Coba gue. Apa. Stangnya gue cobain ya. Anjrit. Keren banget sih. Asli. Anjayani ini lah. Motornya keren banget. Sumpah. Ini posisi riding lu. Kayak gini aja udah oke banget. Udah nyaman banget. Jadi. Buat apa sih. Di modif-modif. Kalau menurut gue sih. Udah. Enak lah. Jadi kita miskin-miskinin. Si yang jual partnya. Kalau kita mobil. Malah makin kaya. Yang punya. Yang jualan partnya nih. Tapi. Oke lah. Nggak apa-apa lah. Yang modif-modif silahkan. Yang nggak juga nggak masalah. Kalau gue sih. Bingung gue. Pengen punya motornya aja susah. Apalagi pengen modif. Oke sahabat. Pengalaman gue naik motor kayak ginian. Walaupun nggak dijalanin. Ini udah oke banget. Nyantrik. Dan posisi paha. Sama kakinya. Kayaknya udah pas banget. Enak. Ini juga nggak terlalu ngelembung. Gede banget. Di bagian tanky-nya. Di bagian bodinya. Pokoknya seimbang lah. Oke banget. Dengan tinggi gue yang 169 atau 170. Terus. Berat sekitar 60 atau 65an lah. Gue lupa. Gue ngerasa cocok dan nyaman banget. Karena ini pake. Apa namanya. Standar kayak gini ya. Jadi gue nggak bisa nyoba. Kaki gue jingjit apa enggak. Tapi yang pasti sih ini. Pasti kayaknya jingjit nih. Karena dia pake. Pedok kayak gitulah. Ini sih pasti jingjit. Cuman motor ginian. Kalau nggak jingjit nggak oke. Dan apa lagi ya. Yang gue pengen ceritain ya. Pengalaman gue di duduk di motor kayak ginian. Pokoknya enak lah. Enak banget. Asli. Ini enak. Gue pernah bawa Tawasaki Ninja yang 2,5 juga. Honda CD-R yang 2,5 juga. Ini juga 2,5. Tapi ini lebih premium. Lebih high class. Lebih. Ya lebih. Lebih segala-galanya lah. Mungkin karena di 4 silinder. Jadi fitur dan macem-macemnya. Semuanya bener-bener diperhatikan. Terus apalagi ya. Gue bingung lagi. Sandar. Gue udah pengen begaya-gaya nunduk-nunduk gitu. Pengen sereng-sreeng kayak gitu aja. Jadi gue pengen. Begaya-gayaan lah. Pokoknya. Pengen jadi kayak. Valentino Rossi. Atau. Jonathan Rea. Aduh. Ya. Gue rasa. Cukuplah pengalaman gue nyentuh motor ini. Dudukin motor ini. Megang-megang. Melus-melus semua bagian. Bodinya. Dan komponen-komponen lainnya. Yang gue pegang. Dan gue jajalin. Jadi gue rasa. Cukup sampai disini aja. Videonya. Jangan terlalu lama-lama. Dan jangan terlalu bertele-tele. Sampai ketemu lagi di video gue lainnya. Nanti gue pengen izin. Mau nyalain motornya. Mau dites suaranya. Kayak gimana sih. Pakai knalpot ini yang racing. Yuk kita. Ikutin video gue. Jadi. Gue sudah aja. Video gue yang pertama ini. Sampai disini. Sampai ketemu di video gue. Yang di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video ini. Guys. selamat menikmati